Hai rombong bakso ini sampai aniku nilok bahu di ringkrut ikuluh turun gue tak teleponnya balik di anu ki sambutan pakai ojo nang apa ojo nang dindi ini jenengnya apa iki sambutan lagi sampai kini kuih obo sampai kini kuih obo seorang pedagang bakso hilang secara misterius di kota Samarinda Kalimantan Timur gelagat penjual bakso tersebut sebelum hilang misterius diketahui terekam kamera CCTV setelah dua hari pencarian Daryanto ditemukan oleh warga dalam kondisi kelaparan dan dikutip dari tribunews.com Daryanto adalah seorang penjual bakso kecamatan Sungai Kunjang dan dinyatakan hilang misterius pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah dimana dari hasil pemantauan CCTV nampak pada pukul 18 lebih 47 waktu Indonesia Tengah Daryanto terlihat berjalan ke arah jalan Rapa Indah saat itu Daryanto mengenakan baju kaos putih dan berjalan dengan santai tanpa menggunakan alas kaki yang belakangan diketahui tertinggal bersama gerobak bakso nya Tengah ini gak ngerti gak? Tengah apa cengah ini? Tengah tunggu kini ya? Tengah tunggu kini? Nah Oh cok pindah-pindah ya? Enggak Ya Tenangin lu ya? Ya Aku ngajar si si Ileng akura? Ileng akura? Iya Sopo? Sopo? Di Di Ileng akura? Nggak apa? Ileng akura? Tengah Kayak Tri Bayu Ya Bayu Ya Tengah ini Ya Apa? Tolong telpon Nggak ada Nggak ada Aku Nggak 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 ngomong Nyalih telpon Uang Suka Nggak 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 Apa Melo aku disya Orang Ntar ini Nggak 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 Ia juga menjelaskan saat ini sudah ada 4 saksi yang diperiksa Yakni istri Daryanto dan 3 orang lainnya yang sempat melihat dan berpapasan dengan penjual bakso tersebut Dari rekaman CCTV yang berada di gudang besi tua warga memperlihatkan tidak ada kendaraan yang berhenti di sekitar tempat kejadian perkara Meski Meski tidak ada hubungannya dengan hal mistis Namun dari keterangan saksi kunci yakni RS 17 tahun yang kala itu sempat melintas di TKP mengatakan Daryanto sempat terlihat seperti sedang melayani seorang pembeli Padahal kala itu tidak terlihat tidak terlihat dari TKP Tidak berselang lama terlihat penjual bakso tersebut pergi berjalan santai meninggalkan gerobak miliknya Kabar hilangnya pedagang bakso di Samarinda Kal Tim hingga kini masih menjadi sorotan Pedagang bakso yang hilang misterius tersebut berjualan dengan menggunakan sepeda motor Sebuah stiker klub sepak bola Indonesia Arema ditempel di salah satu sisi rombong Pemandangan yang tampak janggal, lampu rombong masih menyala dan tampak dua mangkuk yang sedang disiapkan tapi tidak sampai selesai diletakkan di meja rombong Di dekat rombong juga terlihat sepasang sandal yang diduga milik pedagang bakso dan kantong plastik berisi benda mirip mie Setelah hilang selama dua hari, akhirnya keberadaan Daryanto, 39 tahun, diketahui oleh pihak kepolisian Sungai Kunjang, Rabu 17 November 2021 Keberadaan penjual bakso keliling tersebut pertama diketahui oleh seorang warga di jalan Kapten Suchono, Kelurahan Sungai Kapi, Kecamatan Sambutan Kapolsek Sungai Kunjang, Kompol Madeanwara melalui kanit reskrim Ibda, Roni Wibobo mengatakan Daryanto ditemukan di sekitar Jembatan Mahkota 2 dengan posisi rebahan di bawah pohon Saat ditemukan, kondisi korban dalam keadaan linglung lemas dengan tatapan kosong Setelah ditemukan, korban lantas dibawa ke rumah sakit Hermina Samarinda untuk pemeriksaan kesehatan Terkait Daryanto yang meninggalkan rombong bakso-nya pada Senin lalu, dikatakannya dari penuturan korban memang mendapat pesanan dari seorang yang bernama Bayu Namun orang yang tidak diketahui pasti keberadaannya tersebut meminta tiga mangkok bakso tanpa kuah Kemudian setelah pesanan selesai, Daryanto mengaku dipanggil ke seberang jalan untuk mengambil uang bayaran Bahkan sambungnya, korban mengaku merasa hanya jalan di seputaran Ring Road 1 saja Namun ketika sadar sudah berada di sekitaran Jembatan Ahmad Amins tersebut Kini korban sudah dipulangkan kediamannya yang berada di jalan M. Said, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kuncang Bapak-bapak tadi, yang orang kuah itu pesannya gimana Pak? Ceritakan saja? Ya itu suruh bikinkan tiga Habis itu mau ku, udah ku kacik mau ku kasih kuahan kan Tapi yang dua itu satu-satu kalau mau ku bikinkan lagi enggak Kita biar aja yang di bawah Yang di bawah itu sengaja ditumpai? Iya Terus kenapa bisa enggak pakai sendal saat jalan itu? Emang apapun enggak boleh saya bapak, perlu ikut ini Enggak perlu kita bawa apa-apa Jadi dia ngajaknya seperti apa Pak? Disuruh ikut dia pokoknya Suruh ikut dia ya? Ajak kemana pilihan? Ya jalan sambil ngasih wajangan ke aku Wajangannya kayak gimana itu Pak? Ya kalau cerita gitu ini banyak Banyak ya? Selama dua hari itu Pak? Sadar gak selama dua hari? Artinya kita jalan terus Tapi ya beneran asal lapar kaca apa yang enggak ada